Selamat malam, selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati Selamat malam, selamat menikmati 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 Seperti ini tentu pada saat ini dengan sederhana kita bisa menguinkan paneli sehingga paneli ini dari bunga bisa menjadi buah para sahabat Karena itu adalah proses daripada kita menjalani budaya paneli Nah teman-teman saya buka pakai ini Nah karena sekarang di siang hari para sahabat tentu dari keberhasilan mungkin hanya sekitar 20% karena bunga ini sudah tidak mekar lagi Nah untuk di daerah disini saya rekomendasi bahwa kalau mengawinkan paneli itu bisa dari setengah 8 Nah kenapa harus setengah 8 dan kenapa tidak harus jam 6 pagi Karena kalau jam 6 pagi ini daun masih terlalu kas Sehingga kalau kita kawinkan bisa saja patah walaupun prosesnya benar Tapi kita tidak tahu rasanya bahwa bunga itu tidak ngena dia sehingga dia patah bahkan akan juga mengakibatkan keguguran Sehingga hamilnya tidak akan pernah melahirkan buah para sahabat Mari action Ini sebenarnya nanti Kak kalau ini kan biasanya mekar paknya Mekar ini kan udah biasa tepasi udah tahu Bapak tekan bongkar aja kan Nah ini yang harus pas sekali Pak Nah ini kan panggung pas nah ini walaupun patahnya tidak menjadi masalah Ini yang paling benar begini ya Ini kita tarik ke atas pak Nah seperti ini kan Nah disini kan baru kita tekan Tekan dirasa udah tek ya Nah sekarang cabut begini Nah mungkin segini tek Jangan terlalu keras nanti patah ya Nah ini udah jadi Nah akhirnya yang kayak lidah tadi itu sudah tidak kelihatan Nah ini proses 100% jadi kalau sudah jamnya ya Karena ini proses masih layu Nah kalau pun berhasil kita sekuri kalau tidak tapi prakteknya besok harus dilakukan seperti itu Oke teman-teman Tonton lagi yang berikutnya Ini ada tepon Cek cek orang Nah ini 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 Ya kalau tiba ini Ini apa 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 ini Ini teman-teman Ini teman-teman Jangankan di ambengan Di patas pun kita bisa nanam paneli Paling panas di Bali Nah ini teman-teman Nah ini adalah anggota-anggota saya yang betul menerapkan 5K para sahabat Penting nggak sampaikan 5K itu apa para sahabat Belajar berkomunikasi Hari ini saya berkomunikasi pada beliau Ini semua beliau adalah ASN PNS para sahabat Tentu saya sebagai petani harus belajar banyak dari beliau sebagai pengajar Kenapa Ya profesi saya ya tentu untuk bagaimana Berbagi kepada petani para sahabat Nah di sini Pak Man Pak Ketua Mohon bisa sedikit sharingnya Ceritanya Atas keberhasilan Bapak Budi Paneli ini Apakah susah atau gampang atau bagaimana Biar teman-teman juga termotivasi atas apa yang kita lakukan Halo Pak Man Terima kasih atas waktunya Kami sebagai petani pemula Sesuai dengan anjuran Pak Ketua Tanamnya ini baru 2 tahun Tepatnya Maret 2 tahun kemarin dan sekarang bulan 10 Begitu 2 tahun sampai kami siram Awalnya bulan 7 kemarin Kita siram Bulan 9 sudah bisa kita lihat seperti ini Gampang sesungguhnya Misalkan kita ikhlas, ulat dan sesuai dengan petunjuk Pak Ketua Pak Ketua Terima kasih Pak Ketua Mohon Kami selaku koordinator atau kedua penggerak di TPSB unit Kecamatan Gelokgak Hanya memotivasi teman-teman untuk ikut berbeda yapan ini memanfaatkan pekarangan yang ada dengan pola organik dan ini hasilnya sudah bisa kita saksikan bisa kita lihat umur 2 tahun yang persis sudah mengeluarkan sandan bunga Jadi kami hanya memberikan semangat untuk teman-teman ikut berbudi daya pandemi Oke para sahabat Tani khususnya di Serigret kebarat Grogak dan mungkin sampai semua kelompok bagi teman-teman yang mau merapat silahkan merapat di unit Grogak kami yang ada tepatnya di Desa Patas Banjar Yehdiu para sahabat Oh ya Artinya untuk sekretariasnya di FDIU ini kalau mau misalnya melihat sudah dibanding ini ada di Jalan Manasri Jalan Manasri Jalan Manasri Roksel Oke Pada sahabat Hari ini kita bisa bantahkan kekhawatiran banyak orang bahwa nenem Paneli di daerah Panas itu tidak mau berbunga Nah inilah jawaban yang bisa kami lakukan dan saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun anda berada Di hari ini tentu dengan Paneli banyak pemeli tentu harapan kita kita bisa jadikan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif sehingga kita pun menjadi masyarakat-masyarakat yang produktif Salam sehat kayak luar biasa Ketemu lagi nanti di channel YouTube Rinaya DSW Tentu channel saya adalah berbagi cara berbudidaya Paneli dan memotivasi bagi generasi muda untuk bagaimana menekuni profesi sebagai petani para sahabat Karena lagi 50 tahun yang akan datang ketika kalian adik-adik saya mau menjadi petani saya akan akan yakin akan menjadi orang sukses karena apa Semakin hari populasi manusia akan semakin banyak tentu yang dibutuhkan manusia itu adalah makanan salah satunya bahan-bahan perasa dan sebagainya dari Paneli ini para sahabat Dan teman-teman jangan takut menjadi petani karena petani sebagai pekerjaan yang paling mulia Salam sehat kayak luar biasa hari ini di Rinaya DSW channel